selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi nah yang terjadi sahabat semua sampah organik saya itu betul-betul menjadi sebuah hal yang sangat menantang dalam artian aromanya jadi sudah tajam, tidak jarang ada kemudian belatungnya sudah bermunculan terus kemudian sampahnya jadi lebih basah dan sebagainya sampah organiknya jadi lebih tidak enak dilihat sehingga jadi tidak lebih nyaman untuk diolah nah itu kemudian membuat kita jadi, ih susah ya komposting ya, ih mena apa males ya komposting ya iya karena apa? karena kita menunda jadi kita karena menunda mengompos kelemahannya saya, katakanlah saya itu suka menunggu penuh dulu padahal harusnya tidak usah menunggu penuh seberapa adanya sampah yang kita hasilkan kemarin karena kita memilah sampah organiknya dan anon organik begitu sudah terkumpul sampah sebetulnya besok paginya kita sudah bisa langsung olah bahkan ketika semuanya dilakukan sedikit demi sedikit akan jauh lebih mudah nah saya mengajak sahabat-sahabat semua yang sedang ingin mulai melakukan proses komposting saran saya yuk jangan ditunda sebagaimana yang sedang ingin saya sharingkan pagi ini karena saya sedang tidak ingin menunda mengolah sampah saya jadi sampah organik yang tadi teman-teman lihat barusan ini, nah ini adalah sampah yang saya hasilkan kemarin jadi kalau teman-teman bisa lihat disini ya kulit telurnya masih fresh terus ini ada sisa buah-buahan rujak kemarin yang tidak termakan terus ini ada batang-batang serai sisa hasil masak yang kemarin yang ya menurut saya ini masih agak kepanjangan nih jadi saya mau kurang-kurangnya dulu nah suasana sampahnya bagaimana sahabat semua betul-betul masih fresh masih bau jeruk masih bau nanas kulit telurnya pun juga tidak bau busuk ya karena apa karena memang sudah ada telurnya terus gak ada putih dan kuning telurnya disini jadi betul-betul masih fresh sampahnya nah jadi nah jadi ini betul-betul sampah yang masih sangat sedikit masih sangat sedikit dan masih betul-betul fresh betul-betul seperti barang masak kita yang akan kita masak di dapur jadi betul-betul sangat-sangat sangat-sangat segar sampahnya nah jadi lebih enak kan sebenarnya ngediainya teman-teman ketika kemudian sampahnya itu tidak berbau tidak menantang dan sebagainya nah seperti biasa walaupun sampahnya segar kita taburkan atau berikan sedikit mol nah mol dari saya pakai yang air beras dengan gula bagaimana cara membuatnya teman-teman bisa simak di video yang sebelumnya nah ini tuh tinggal di olah saja seperti ini lebih enak kan kalau sampahnya lebih sedikit jadi ya lebih enak juga kerjanya lebih cepat kita gak perlu mengalokasikan waktu yang lebih panjang buat menyacah dan sebagainya nah dengan begini apakah masih diberi penggembur boleh iya boleh tidak kalau saya suka kasih penggembur aja karena yang namanya sampah yang namanya sampah organik itu pasti akan mengeluarkan air dan semakin sedikit wak airnya kadar airnya maka proses pengomposannya akan semakin optima jadi saya tetap memberikan memberikan ini apa penggemburnya sebukur gaji kebetulan yang ada di rumah saya penggembur bisa diganti dengan apa bisa pakai abu gosok bisa pakai daun-daun kering bisa pakai sekam bakar silahkan cari materi yang kemudian membuat kadar airnya jadi lebih kurang eh bro gugun hadir selamat pagi bro semoga sehat lancar usahanya hari ini lalu kita bawa sampah kita ini ke dalam komposter nah ini komposter saya yang kemarin mungkin teman-teman sudah menyimak video yang sebelumnya nah oh iya seperti biasa saya suka begini jadi menjalankan tips yang kemarin ketika saya melihat bahwa sampah yang paling depan ini bisa saya pindahkan nah sampah yang di belakang ini ini saya saya bawa ke depan nih teman-teman saya bawa ke depan sehingga usia sampah yang paling tua ada di depan jadi nanti dia akan dipanen duluan nah ini ada ruangan disini nah ruangan ini yang kemudian saya akan pakai buat sampah saya yang hari ini nanti saya lanjutkan dengan sendok atau bisa nah ini bisa oke beginilah suasana komposter saya tong komposter saya pagi hari ini so far so good terlihat agak sedikit basah disini jadi si si apa serbuk gergajinya sudah mulai bekerja dan sepertinya kelembapannya masih lebih tinggi jadi saya coba ambil sedikit serbuk gergaji dan saya tuangkan lagi karena saya ingin supaya kelembapannya tidak terlalu banyak sampahnya itu tetap normal-normal saja tidak terlalu berlebihan karena kalau berlebihan nanti ini sahabat-sahabat pengurah yang ada disini ini ada ada belatung dan sebagainya jadinya bisa banyak banget dan aromanya juga tidak enak jadi biarkan saja disini sip selesailah proses mengompos kita pagi ini jangan lupa kembali ditutup oke selesai proses mengompos pagi hari ini sahabat semua apakah ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman yang hadir mengenai proses komposting dan ya proses pengolahan sampah yang kita lakukan jadi sahabat-sahabat semua kalau saya boleh sarankan kepada teman-teman yang sudah mulai memilah dan mengolah sampahnya please jangan ditunda kalau misalnya memang perlu ditunda ya katakanlah sehari saja deh jadi jangan lebih dari tiga hari karena kalau lebih dari tiga hari berdasarkan pengalaman saya ya itu tadi sampahnya jadi lebih basah belatungnya jadi lebih banyak sampahnya jadi lebih benyek aromanya lebih gak enak tanpa tangannya jadi lebih banyak kalau hanya kita sendiri saja yang mengalami dan kita sudah tahu bahwa itu adalah bagian dari konsekuensi mengompos masih gak apa-apa tapi biasanya tantangan terbesarnya juga adalah ketika anggota keluarga kita pasangan kita anak-anak kita orang tua kita tetangga kita dan sebagainya yang mungkin ketika melihat ini ngapain sih ini sampah organiknya gak diapapain begini udah bau berbelatung segala macam nah itu menjadi tantangan sehingga sahabat-sahabat semua saya himbau lagi saya ajak lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan composting yuk jangan menunda seberapapun sampah yang dihasilkan pada hari itu langsung di compost langsung dimasukkan ke komposter seperti misalnya ada keana nih ada nih karena punya beberapa lubang organik bisa langsung kemudian diisi ke situ bisa langsung kemudian dimasukkan ke lubang biopori dan sebagainya tapi intinya sampah organik kita jangan ditunda prosesnya karena nanti jadi lebih seru jadi lebih menantang dan jadi lebih memaksa kita untuk lebih konsisten lagi padahal kita melakukan semuanya enjoy itu lebih enak padahal juga sih sebenarnya teman-teman kalau sudah terbiasa melakukan proses composting itu adalah sebagai bagian dari tantangan-tantangan kesarian yang menyenangkan sebenarnya dan banyak pengalaman di situ banyak hikmah di situ ya sahabat-sahabat semua selamat melakukan proses composting lagi selamat mengolah sampah rumah tangganya karena sekali lagi apa yang kita lakukan terhadap sampah rumah tangga kita itu bisa mengurangi 40% tumpukan sampah di TPA begitu 40% ini berkurang bisa berkurang lagi 40% lagi kenapa? karena sampah-sampah kering itu bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh teman-teman yang memanfaatkannya yang kertas bisa jadi kertas lagi yang plastik bisa jadi plastik lagi sangat banyak yang bisa didaur ulang dengan catatan tidak tercampur sampah organik sahabat semua semoga video ini bermanfaat selamat menolakkan composting jangan ditunda compostingnya dan selalu lakukan secara konsisten dan jadikan video ini channel youtube ini dan apa-apa yang saya sampaikan ini sebagai sahabat anda di dalam melakukan proses composting bahwa anda tidak sendirian bahwa itu bisa dilakukan dan itu bermanfaat buat kehidupan kita sampai kita ketemu lagi di vlog-vlognya rumah ijo selanjutnya silahkan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe supaya selalu mendapatkan info terbaru dari video-video urban farming yang lainnya sampai jumpa bye-bye